Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Seperti diketahui, Persija Jakarta dijadwalkan akan mengikuti kompetisi antar klub ASEAN tahun ini. Tentu banyak Jakmania yang sangat antusias menyambut kompetisi tersebut, pasalnya Persija musim ini tampil sangat buruk, tentu Jakmania sangat berharap macan kemayoran bisa bersinar di kawasan ASEAN. Namun manajemen Persija justru memberikan berita yang sangat mengejutkan, di mana Persija dipastikan tidak akan mengikuti kompetisi ASEAN Club Championship. Persija mendapatkan undangan untuk tampil di ASEAN Club Championship ACC 2024-2025 sebagai ganjaran atas kegemilangan menjadi runner-up Liga 1 musim 2022-2023. Namun, keputusan yang sangat sulit terpaksa dibuat Persija. Macan kemayoran memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam ACC 2024-2025. Presiden Persija, Mohamad Prapanca, mengutarakan latar belakang macan kemayoran tak memenuhi undangan tersebut. Suatu kehormatan bagi Persija mendapatkan undangan untuk tampil di ACC. Namun, kami menilai situasi saat ini tidak ideal dikarenakan ketidakpastian jadwal, baik itu kompetisi musim depan dan turnamen domestik, katanya. Kami harus menyusun kekuatan tim untuk memperbaiki performa di Liga 1 2024-2025 dan bersiap mengikuti turnamen domestik yang kabarnya juga akan bergulir secara bersamaan. Kami tak mau memecah fokus agar pencapaian tim bisa lebih baik lagi dibanding musim sebelumnya, tutur Prapanca lagi. Manajemen berharap keluarga besar Persija memahami kondisi saat ini. Doakan macan kemayoran bisa membentuk tim yang lebih solid dan tangguh untuk musim depan. Tentu keputusan ini mendapatkan kritikan keras dari Jakmania, seharusnya Persija Jakarta mengikuti kompetisi ini karena dianggap cukup kompeten karena mempertemukan klub-klub terbaik di kawasan ASEAN. Tapi apapun itu, Jakmania akan terus mendukung Persija, namun yang jelas manajemen harus memberikan kepastian dan memenuhi target yang diharapkan oleh Jakmania musim depan.